Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa shakurulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwwata ila billah ma ba'd Semoga Allah SWT mencemerlangkan akal dan pikiran kita Hingga kita diberikan pemahaman dari setiap pengetahuan yang kita pelajari Dan semoga pemahaman-pemahaman ini membuka Hal-hal yang mungkin bisa kita lihat begitu banyak hikmah kebaikan Tetapi kita sangka keburukan-keburukan dalam kehidupan ini Dan semoga semua kebaikan-kebaikan itu menghantarkan kita Kebaikan fid dunia wal akhirah Amin Yang saya muliakan Buya Yahya Semoga Allah SWT Menganugerahkan kepada beliau istiqamah Di dalam berda'wah Di dalam menjaga ukuah Karena salah satu yang harus menjadikan kita Membangun kebersamaan itu karena cinta Cinta menjadikan kita bisa melihat Universal Tidak hanya cinta kepada hal yang kita sukai Tetapi bagaimana cinta bahkan kita mencintai kepada hal yang tidak kita sukai Dan semua itu adalah bahasa cinta Buya Ijin saya berdiri Bismillah Ijin teman-teman ya saya berdiri disini Saya membelakangi gak apa-apa ya Nah teman-teman Yuk kita coba bahas sebentar Tentang bagaimana Cinta Definisi cinta itu seperti apa Banyak urayan kata yang menjelaskan tentang cinta Tetapi cinta justru lebih jelas tanpa kata-kata Dalam itu ya Banyak urayan kata yang menjelaskan tentang cinta Tapi justru cinta lebih jelas tanpa Kata-kata Siapa yang ngomong tuh Ya adalah ya Hari ini abang yang ngomong Oke Kalau kita nih teman-teman kita bicara tentang cinta Cinta itu Banyak kaitan Yang pertama cinta berbicara tentang emosi Perasaan Jadi kalau orang yang sedang Standing in love Standing in love Jangan fall in love Kalau fall in love itu apa namanya Jatuh cinta Tapi harus Standing in love Kita bangkit dalam Cinta Gitu Jadi kalau kita menentukan Pasangan kita Jangan fall in love Jangan jatuh cinta Tapi Standing in love Come on stand by me Come on sayang Berdiri bersama saya Gitu Kalau jatuh cinta Nanti takut Saling berjatuhannya Yang kedua Cinta juga berbicara tentang perilaku Karena dari emosi itu Akan lahir perilaku Cintanya gak bisa dilarang Tetapi perilakunya yang harus kita Cegah apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dengan syariah Cinta tumbuh tanpa kita paksa Tapi bagaimana mengendalikan perilaku kita Menjadi kewajiban bagi kita Abang punya anak perempuan Ketika dia jatuh cinta Kepada seseorang Maka abang biarkan Jatuh cintanya Dalam kesenangan Kemudian abang katakan kepada dia Jangan jatuh cinta Ketika ananda Mau merangkai cinta nanti Standing in love Bangkit dalam cinta Karena cintanya gak bisa dipaksa Tapi perilaku ananda Di dalam bercinta Harus indah Awas nih Gak boleh berjumpa dalam keadaan begini Gak boleh begini Gak boleh begitu Saya sampaikan bagaimana perilakunya Soal emosinya Saya gak bisa berikut serta Karena cinta juga menubuhkan keyakinan Jadi Berbicara tentang tiga hal ini Cinta berbicara tentang emosi Cinta berbicara tentang perilaku Dan pada ujungnya Cinta menghantarkan kita kepada keyakinan Oke sampai disini masih nyambungan nih Saya harus koreksi dulu Halo Coba-coba tangannya ke depan dulu Tangannya ke depan dulu Oke Coba semua ke depan Kedepan 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 Oke Dekatkan ke wajah Letakkan ke dagu Nah Kan Lupa Bedanya dagu sama dahi Lupa kan Ini bukti Bukti bahwa kata-kata itu hanya 10% didengar Masih kecil Masih kecil ya Dagu sama dahi bedanya kelihatan ya Kenapa Kita lebih cenderung mengikuti Dibanding dengan mendengar Padahal abang katakan Dagu Tetapi Teman-teman melihat saya Memegang Dahi Itu tandanya bahwa Tindakan Perbuatan Uswatun Hasanah Itu condong lebih banyak ditiru Dibanding dengan kata Makanya wahai bapak ibu Perhatikan Kalau kita ngomong sama anak-anak Ngomong sering Tapi kenapa anak-anak kita tetap bandel Karena hanya sekedar ngomong Tanpa Contoh Gitu ya Jadi yuk Sekarang yang punya anak Pastikan memberikan Contoh ya Jadi Statement kita hari ini Nanti kita akan melihat Bagaimana contoh-contoh Di dalam Bercinta Tanpa ada contoh Cinta itu akan berantakan Nanti pemahamannya bisa keliru Ada orang yang kenal sama saya Dia bilang Bang saya mau cari jodoh Oke good Apa Oh Kira-kira rambutnya Poni Kata dia gitu Oh iya Perempuan Ya perempuan lah bang Oke terus apa lagi Kulitnya putih Oke Terus apa lagi Matanya belou Oke Terus saya bilang Yang begini bukan Poni Ponian kan Matanya belou kan Belou Kulitnya Kulitnya Begitu bukan Ya bukan lah bang Maknanya begini Teman-teman Bahwa ketika cinta Disandarkan kepada objek Ini yang bahaya Karena cinta Kadang-kadang Bukan melihat kepada objeknya Tapi cinta adalah Bagaimana cara kita mencintai Sehingga objek Seburuk apapun Kalau cara kita Mencintainya benar Maka jadi indah cintanya Masalah utama Masalah utama ketika kita Men syaratkan sesuatu Kepada yang kita cintai Ya aku akan mencintai Umu Kalau kamu baik Kalau kamu santun Kalau kamu Macem-macem lah syaratnya Sehingga ketika syarat itu Tidak ada Cintanya Hilang Bayangkan ketika Rabi'ah al-adawiyah Dia terjatuh Tersungkur Dan kakinya berdarah Lalu dia berkata Kepada Allah Begini ya Rab Aku gak peduli Aku tersungkur Jatuh dan berdarah Aku gak peduli Yang penting Engkau tetap Ridho Bayangkan Bahkan perilakunya Kepada Allah Tak peduli Bagaimanapun Menderitanya dia Dan itu banyak Ibu-ibu yang Kemudian komplain Sama saya Bang suami saya Galak Ibu ridho gak Ya Kalau dia baik Saya ridho Seandainya Bahasa cinta Mendalam Sebagaimana Rabi'ah al-adawiyah Dia akan mengatakan Wahai suamiku Aku gak peduli Segala apapun dirimu Yang penting kau ridho Kepadaku Ada gak yang berani Bilang begitu Ibu-ibu ke suaminya Sulit ya Itulah bahasa Cinta Bapak Ibu Yang tidak Menstandarkan sesuatu Kepada objek Yang dicintainya Sehingga Kalau kita Bercara tentang cinta Maka levelnya Harus Tinggi Yang pertama Tentang emosi Ketika emosional Seseorang Tentang cinta Itu meluap-luap Perasaannya Kemana-mana Begitu yang Dicintai lewat Gitu Hanya kepada Emosi yang meluap-luap Karena senang Membersamainya Tetapi juga ridho Atas segala Keputusannya Itu bicara tentang Emosi nih Bapak Ibu Kadang-kadang Banyak orang ketika Berbicara tentang emosional Memberikan syarat-syarat Tertentu kepada Yang dicintainya Sehingga Sehingga tidak saling Mencintai Tetapi ingin Dicintai Ketika dirinya Ingin dicintai Maka dia Menuntut kepada Pasangannya Menuntut kepada Orang-orang yang Mencintainya Bahwa saya Ingin dicintai Menuntut dirinya Menjadi objek Yang layak Untuk dicintai Dan dirinya Belum tentu Mencintai Padahal cinta Adalah kata kerja Cinta adalah Kata kerja Ketika seseorang Mencintai Maka dia rela Untuk berkorban Kepada yang dicintainya Dia rela Untuk bersusah payah Untuk yang dicintainya Dia rela Menjaga kehormatannya Untuk yang dicintainya Maka luapan Dari emosi itu Lahir dalam bentuk Perilaku-perilaku Yang memuliakan dirinya Dan memuliakan orang yang Dicintainya Jadi ketika Mencintai seseorang Yang ada adalah Bagaimana merendahkan dirinya Bahkan merendahkan orang Yang dicintainya Maka bukan cinta Namanya Gitu ya Jadi cinta itu Luapan emosi Yang nanti lahir Dalam bentuk Perilaku-perilaku Bahkan Lebih tinggi Dibanding itu Cinta melahirkan Keyakinan Jadi kalau soal Keyakinan Bapak Ibu Ada orang ketika Mencintai seseorang Rasanya takut Untuk berkata-kata Maka cinta Bisa merubah Ketakutan menjadi Berani Berani Ngomong dong Aku takut Udah lama raja Jangan bang Aku takut Cinta enggak Ya cinta Ayo Udah bang Bismillah Ada muncul keberanian Bapak Ibu Cinta Dari rasa takut Menjadi Berani Berani Begitu Lihat pesaingnya Yang lain Lebih dari dia Ada Don lagi Aduh bang Berani Tapi pesaing saya Oke Cinta Juga merubah Bapak Ibu Dari berani Karena dia betul-betul Cinta Pertanyaannya Kamu bener cinta enggak Ya cinta bang Ya hayo berani Enggak bang lah Eh cinta enggak Cinta bang Maka berani Berubah Menjadi Nekad Gitu Ini cinta Bapak Ibu Berani Enggak cukup Untuk melakukan sesuatu Dia butuh tindakan Yang lebih tinggi Yaitu Nekad Yaudah bang Saya nekat Lamar langsung Ke orang tuanya Yang bener Bener bang Nekad Namanya Tapi kadang-kadang Orang tuanya Menolak Misalnya Ya janganlah Nanti saja Dua tahun lagi Anak saya Belum begini Gitu lah Maka Karena cinta Juga bisa merubah Dari nekat Kadang-kadang Nekad belum juga Bisa menjadikan Keinginannya Teralisir Maka naik Dari nekat Menjadi kegilaan Gila Gila Iya lah pak Langsung saja Saya lamar Bulan depan menikah Itu kegilaan Lalu orang ngomong Kamu punya apa Ya gak punya apa-apa Kok nekat Bukan nekat Saya udah gila ini Itu Saya menikah Tahun 91 Buya juga sama Menikah Tahun segitu Bapak Ibu Tanpa Eh tahun 93 Maaf Tanpa ada persiapan Apapun Kerja saya belum Hidup di Jakarta Bersama dengan pasangan saya Akhirnya dalam keadaan Seperti itu Kami berdua Jualan Beras di pasar Ciputat Jakarta Selatan Kenapa tuh Sudah melampaui Takut menjadi berani Melampaui berani Menjadi nekat Bahkan melampaui Nekat menjadi Gila Saya kuliah Sambil bawa istri Bapak Ibu Dengan gagah tuh Orang bilang Gila Nekat Gak apa-apa Cinta Saya bilang Cinta begitu Kegilaan Hingga Cintalah yang menjadikan Kita bisa masuk Dari kegilaan Menjadi Keberuntungan Maka proses itu Membentuk Kedewasaan Cinta kami Kami bersama Saya bilang Komitmen kami Membersamai Apapun Kesulitan kami Kesenangan kami Yuk kita bersama Kama Stand by Berdiri bersama kami Apapun keadaannya Siap Umi Ridho Ridho Maka Ridho lah Bagaimanapun keadaan saya Dan saya juga ridho Bagaimana keadaan Umi Begitulah cinta tumbuh Bapak Ibu Jadi Cinta ternyata Butuh Sesuatu yang kita lakukan Sebagai bentuk Pengabdian Sebagai bentuk Pengorbanan Sebagai bentuk Bahwa perwujudan cinta Bahkan mengutamakan Orang yang disintainya Bukan hanya mengutamakan Egois dirinya Jadi ketika kita Sampai kepada Derajat itu Ketika Allah mengatakan Bangun malam Fathajadunafi Bertahajud di malam hari Disitu mungkin kita Tidak ada rasa ngantuk Rasa letih Rasa lelah Tetapi karena cinta kita Kepada Allah Wa minal layli Fathajad Fathajad bihi Nafilatallak Disitu Meskipun mata ngantuk Rasa lelah Tapi demi Karena cinta kita Kepada Allah Relak bangun malam Kecintaan kita Jadi kecintaan Membuat kita Relak melakukan sesuatu Bahkan hilang Keeguan kita Hilang rasa Apapun Demi kepedingan pribadi Hanya untuk Kepada orang yang kita Cintai Cinta Jadi yuk Jika urutan ini benar Maka siapapun Orang yang mengalami Proses cinta Dengan baik Maka dia orang-orang Yang beruntung Dan orang-orang Beruntung itu Beruntung di dunia Bahkan beruntung Sampai di Akhirat Itu sebabnya tadi Tidaklah orang masuk Ke sorga Kecuali orang yang Beriman Dan tidaklah Dia orang yang beriman Kecuali mereka yang saling Mencintai Maka orang yang saling mencinta Adalah mereka yang beruntung Dan keberuntungan ini Menjadikan kita Bisa berkumpul pada hari ini Karena cinta Itu dari saya Bapak Ibu Insya Allah kita akan Sabung pada sesi berikutnya Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh